2023 sudah memasuki bulan September yang artinya pertarungan akan segera dimulai lagi para pemburu kerja dan bagi kalian yang beri yang ingin ikuti ke sepanjang tahun ini di video kali ini gua cuma membahas tentang bagaimana kehidupan kalian nantinya ketika kalian memasuki dunia PS banyak kejadian-kejadian yang udah gua alami banyak dilematika-dilematika yang telah gua alami selama gua menjadi PS dan di video kali ini gua cuma mau membagi pengalaman apa yang telah gua rasakan apa yang telah gua alami selama 18 tahun gua menjadi PS tapi gua tekankan apa yang gua katakan apa yang gua share disini apa yang gua bagikan kepada kalian ini hanyalah pengalaman-pengalaman yang udah gua rasakan pengalaman-pengalaman yang gua alami secara pribadi dan ini tidak mencerminkan bagaimana kehidupan PS secara umum di negara kita Indonesia banyak orang bilang entah apa sih lu jadi PNS kenapa sih harus bekerja jadi PNS tapi ketika lowongan CPNS dibuka jutaan manusia Indonesia ikut mengandri untuk melamar menjadi PNS cuy artinya banyak orang yang melemehkan pekerjaan PNS untuk apa kita jadi PNS untuk apa lu jadi PNS tapi ketika lowongan CPNS dibuka orang yang mengatakan untuk apa kita jadi PNS mungkin India yang akan duluan melamar menjadi CPNS cuy PNS dan tahun ini kembali dibuka lowongan untuk menjadi PNS oleh karena itu buat kalian-kalian yang ingin ikut tes CPNS pada tahun ini silahkan persiapkan diri kalian silahkan persiapkan mental kalian silahkan persiapkan segala apapun yang bisa kalian persiapkan untuk bisa lulus menjadi PNS pada tahun ini ada lima hal yang mau gua bahas di sini hal-hal yang harus kalian persiapkan atau hal-hal yang harus kalian pikirkan ketika kalian nanti menjadi PNS apa saja itu Introvert sosial itu artinya orang yang mungkin sulit bersosialisasi dengan orang lain orang yang lebih suka hidup menyendiri orang yang mungkin lebih suka bekerja secara sendiri ketika kalian jadi PNS dan kalian merasa diri kalian adalah tipe orang yang introvert sosial kalian harus berusaha untuk mengubah itu kenapa? karena di dunia PNS kalian harus mampu berkomunikasi dengan baik mampu membangun jaringan kalian dengan baik untuk apa gunanya? gunanya jaringan atau gunanya komunikasi yang baik itu adalah untuk membantu kalian menemukan karir kalian kenapa seperti itu? kalau di perusahaan mungkin komunikasi atau jaringan itu bisa membantu kita untuk menambah benefit perusahaan kita tapi PNS itu beda cuy di PNS itu tidak berorientasi kepada benefit cuy artinya hanya pada pelayanan masyarakat tetapi kalian bekerja atau tidak kalian malas atau rajin kesempatan kalian untuk mengembangkan karir itu sama saja cuy yang terpenting apa? yang terpenting itu adalah komunikasi dan membangun jaringan artinya ketika nanti kalian PNS kalian harus belajar mulai berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang sekitar apalagi dengan orang-orang yang berada di atas kalian atau orang-orang yang mempunyai wawonan untuk meningkatkan dan mengembangkan karir kalian cuy ada orang yang sering bilang ABS atau asal bapak sendang ya memang itu kondisi yang akan kalian alami ketika kalian menjadi PNS cuy kalian harus mampu menyenangkan atasan-atasan kalian dengan cara apapun agar apa? agar karir kalian nantinya bisa berkembang dengan baik cuy ketika kalian menjadi PNS kalian harus siap hidup sederhana kenapa seperti itu? karena gaji PNS itu tidak besar cuy kenapa kalian bisa melihat PNS kehidupannya bisa mewah? ya mungkin saja mungkin saja mereka punya usaha lain tapi kalau berbeja dengan gaji pokok gaji kalian hanya akan berada di angka di bawah 4 juta makanya ketika kalian menjadi PNS kalian harus siap hidup sederhana kalian tidak bisa berpikir untuk menjadi orang kaya cuy PNS akan menghambat kreativitas dan kebebasan berpikir kalian kenapa lupa berbicara seperti itu? karena ketika kalian menjadi PNS kalian akan bekerja di dalam suatu sistem cuy apapun itu kalian wajib berkoordinasi dengan atasan kalian dengan mengembangkan kerja kalian dengan siapapun itu ya artinya ketika kalian memiliki kepikiran-pemikiran yang bebas kalian memiliki kreativitas-kreativitas tinggi kalian tidak bisa serta-merta mengeluarkan kreativitas-kreativitas kalian itu kalian tidak bisa berpikir secara bebas menurut apa yang kalian inginkan cuy karena kalian harus bekerja dengan sistem kalian harus bekerja memikirkan instansi kalian kalian tidak bisa bekerja memikirkan diri kalian sendiri jadi akan ada tiga nih akan ada tiga tipe orang yang akan kalian temui ketika kalian menjadi PNS yang pertama itu adalah orang yang benar-benar peduli apapun itu dia hanya berpikir untuk memajar kantor pekerjaan apapun akan dia lakukan tipe orang yang kedua adalah orang yang tidak peduli yang hanya peduli dengan tugas pokoknya saja cuy dia hanya bekerja berdasarkan apa yang diperintahkan kepada dia apa yang menjadi tugas pokok fungsinya dia yang ketiga adalah orang yang tidak peduli dengan pekerjaan orang lain orang yang tidak peduli dengan pekerjaan kantor tapi dia suka membicarakan kalian di belakang tiga tipe ini kalian harus ingat nah disitulah gua bilang nanti kreativitas kalian akan terhambat pemikiran-pemikiran bebas kalian akan terhambat kenapa? ya itu tadi karena kalian bekerja dalam suatu sistem kalian bekerja harus secara koordinasi kalian tidak bisa bekerja bebas menurut pemikiran dan kemauan kalian sendiri cuy ya PNS itu membosankan cuy kenapa gua bilang PNS itu membosankan? karena begini PNS itu bekerja umumnya selama 8 jam dalam 1 hari cuy 8 jam itu wajib kalian berada di kantor cuy bagaimana tidak membosankan? pekerjaan itu bisa gua selesaikan dalam 1 hari itu selama 3 jam cuy ketika gua fokus ketika gua standby mengerjakan pekerjaan di kantor dalam 1 hari itu 3 jam bisa gua selesaikan cuy lalu 5 jamnya kita mau ngapain cuy itu yang gua katakan membosankan cuy selama 5 jam kita tidak ada pekerjaan cuy dan kita tidak boleh kemana-mana kita wajib stay by di kantor cuy kita tidak boleh keluar kita tidak bisa melakukan hal apapun di luar kantor makanya 3 jam kita bekerja di kantor 5 jamnya kita mau ngapain itu yang gua bilang akan menjadi membosankan cuy disitu akan terjadi kalian akan berkumpul-kumpul dengan orang akan membicarakan orang lain akan menggibar mungkin nah itu yang akan kalian lakukan itu makanya gua bilang ketika kalian menjadi PNS kehidupan kalian akan menjadi membosankan cuy yang kelima ini yang paling penting menurut gua cuy kenapa? kenapa gua bilang kalian tidak butuh mengembangkan skill dan keahlian kalian kalian hanya butuh mengembangkan atau menguatkan mental kalian serta kalian hanya butuh merubah mindset kalian kenapa gua bilang kalian tidak butuh mengembangkan skill dan keahlian kalian karena ketika kalian menjadi PNS tidak ada pekerjaan yang susah cuy siapapun bisa mengerjakan pekerjaan kalian cuy kalian mau S1, kalian mau S2, bahkan kalian mau S3 pekerjaan kalian bisa dikerjakan oleh anak SMA cuy kenapa? karena di dunia PNS itu tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill khusus cuy kecuali kalian bekerja di LIPI mungkin atau kalian bekerja di badan antariksa atau kalian menjadi dokter, menjadi guru yang memang butuh orang-orang profesional untuk mengembangkan itu tapi ketika kalian bekerja di PNS, di kantor yang hanya mengurusi pekerjaan-pekerjaan umum kalian tidak butuh skill atau keahlian khusus cuy siapapun bisa mengembangkan pekerjaan itu yang kalian butuhkan apa? yang kalian butuhkan hanyalah menguatkan mental kalian dan merubah mindset kalian mental yang perlu kalian ubah adalah mental untuk bisa menyenangkan orang lain apalagi atasan kalian cuy tujuannya apa? tujuannya agar kalian bisa mengembangkan karir kalian tadi cuy skill tidak butuh, kalian tidak butuh tapi ketika kalian bisa menyenangkan orang lain bisa menyenangkan atasan kalian bisa menyenangkan pimpinan-pimpinan kalian bisa menyenangkan orang-orang yang berwena meningkatkan atau mengembangkan karir kalian karir kalian sendirinya akan bisa berkembang Lalu mindset apa yang harus kalian ubah Mindset idealisme kalian Harus kalian ilangkan Kenapa gue punya pengalaman begini cuy Suatu waktu Di kantor gue Di jabatan gue Ada jabatan yang kosong yang Tingkat di atas gue Jadi pada waktu itu Gue sedang berbincang-bincang Santai dengan atasan gue Dia berkata seperti ini Cuy, kalau lo mau naik jabatan lo Kalau lo mau meningkatkan karir lo Kalau lo mau pindah dari sini Dan pindah ke jabatan yang lebih tinggi Lo harus pergi ke tempat orang yang berwenang Mengembangkan karir lo Lo harus membangun jaringan Lo harus belajar berkomunikasi kepada mereka Kenapa? Agar karir lo bisa berkembang Cuy katanya Gue bilang, enggak bos Kenapa katanya? Karena menurut gue Gue bekerja untuk kantor Kalau kantor menganggap gue layak Untuk menuduki jabatan yang lebih tinggi Mestinya kantor yang memanggil gue Kantor yang mendatangi gue Kantor yang bertanya kepada gue Enggak, apakah lo siap Untuk menuduki jabatan yang lebih tinggi Kalau lo siap Apa yang kami naikkan? Gue berpikirnya Mestinya seperti itu Cuy, kenapa? Karena gue bekerja untuk kantor Cuy Pikiran tenaga gue Semuanya udah gue serahkan untuk kantor Untuk meningkatkan kinerja di kantor gue Kalau memang orang-orang di atas itu Berniat ingin mengembangkan kantor Atau meningkatkan kinerja kantor Mereka harus mampu melihat orang-orang yang Kinerjanya tinggi Cuy Dan gue waktu itu berharap seperti itu Cuy Jadi gue tidak mau melakukan komunikasi Gue tidak mau memandung jaringan Gue tidak mau suun ke orang yang berwenang Meningkatkan karir gue pada masa itu Apa yang dikatakan oleh bos gue waktu itu? Lo itu bukannya dialis Lo itu egois Dan situ gue belajar Cuy Ketika kalian menjadi BNS Kalian harus berusaha menghilangkan mindset idealis kalian Karena ketika kalian menjadi BNS Kalau kalian merasa idealis Kalian akan dikatakan egois Nah itulah lima hal yang harus kalian pikirkan Ketika kalian menjadi BNS Gue tidak mau memberikan stigma Stigma dan stigma BNS Gue hanya mau memberikan Apa yang gue rasakan Gue tidak bermasalah dengan orang-orang Yang mampu mengembangkan karirnya Hanya bicara HBS Asal banget senang Gue tidak bermasalah dengan itu Siapapun berhak Dan kalian lihat dengan cara apapun Tapi gue Tidak mau seperti itu Yang jelas Dan gue hanya ingin memberikan pengalaman Kepada kalian-kalian Yang ingin Memasuki dunia BNS Agar kalian tahu nantinya Dimana dunia BNS Agar kalian paham nantinya Dunia BNS itu seperti apa Agar kalian bisa mempersiapkan Dan gue disini Tidak melakukan kalian Mudah-mudahan Siapapun yang ingin kita Tes BNS bisa memperoleh hasil yang terbaik Dan kalian bisa Beberja di tempat yang kalian inginkan Tapi ketika kalian BNS Kalian ingin saja Apa yang gue katakan di video kali ini Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Buat kalian Mudah-mudahan Apa yang gue katakan ini bisa menjadi Menjadi pengalaman awal Buat kalian Bisa menjadi dasar Kalian bisa berganti Kalian bisa pakai tes Kalau masih ada pertanyaan Kalau ada yang ingin kalian Setelah kalian tulis di kolom komentar Apapun pertanyaannya Insya Allah Mudah-mudahan akan gue jawab Berdasarkan apa yang berlaku Ya mungkin sekian video yang gue bagikan kali ini Mudah-mudahan berfasat Jika kalian nanti CPS pada tahun ini Dan Ciao Ciao